Festival Perahu Naga, Tuan Ujie juga dikenal sebagai Festival Pechun di Indonesia. Tahun ini jatuh pada tanggal 16 Juni. Meski masih sebulan lebih, produksi makanan tradisional untuk pechun yakni bacang sudah dimulai di asosiasi petani di berbagai tempat. Di Yunlin, yang paling terkenal adalah bacang emas yang dibuat dari campuran beras putih dan ketan yang ditumis dulu sebelum dibungkus bersama kacang tanah dan daging babi. Tahun lalu penjualan dihentikan karena pandemi. Tahun ini rencananya akan tambah produksi 10.000 buah. Di Linnei, bacang nanas yang selalu laris manis setiap pechun, awal Mei sudah mulai dipasarkan. Bacang khas ini dibuat dengan 5 jenis beras ditambah dengan bahan daging babi, jamur dan talas. Asosiasi petani Huwei tahun ini pertama kali ikut memproduksi bacang. Keunikannya adalah cara memasak. Beras ketan ditumis bersama kacang tanah sampai setengah matang baru dibungkus bersama jamur. Semua bahan menggunakan produk tani lokal. Meski volume produksi kebanyakan bertambah, jumlah bacang dari asosiasi-asosiasi petani lokal ini sangat terbatas. Bagi yang berminat, bertindaklah dengan cepat untuk memesan.